ya kalaupun ada horror yang membawa nuansa islam, keislaman dalam filmnya apapun bentuknya dan dijadikan bagian dari cerita itu kayaknya itu... itu baik-baik tapi apa batasan? harusnya, harusnya gak ada masalah kebayangkan ada adegan, Bang Reza datang gitu kan melihat sebuah makam yang belum ditutup untuk melihat proses gitu pas Bang Reza masuk, dan action Bang Reza masuk, tak, tak, tiba-tiba ada mamat di pinggir kubur lagi mas, kamu ngapain syutu? gua kena timpunan terlalu absurd mas Ari!! terlalu absurd mas Ari buka ini dia... manusia kayak... aduh gila, males banget gua ini siapa yang bikin komik ini? tau gapain Mari kemari, mari kemah matahari 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 Yomaa Yee Kau sudah beruduh? Kau sudah beruduh Kau sudah beruduh Apa kita maaf ya? Mahir batin Pokoknya kalau saya ada salah Ini baru habis bicara pesawat ya? Kau sudah beruduh Bahas Bahas, bahas, bahas Bahas, bahas, bahas Maaf lahir batin, pokoknya Maaf ya kalau ada kesalahan Kosong-kosong ya? Kita ini aman ini, sudah pegang tangan Manusia satu itu Tenda tanya kita tidak usah minta maaf ya Belum aman ya? Kita hanya saling minta maaf, saya dengan mamat saja Semua saya punya bully-bullyan untuk kau Aman, saya maafkan Saya juga ke abang Kayak yang bilang abang anj** Maaf juga ya pak ya Yang saya bilang kau juga Tusuk-tusuk pakai kayu baru kok Aman ya? Aman, aman, aman Pokoknya pasal laki-laki satu itu Yang penting jangan yang orang itu Sama gondrong itu Gondrong Padang itu Gondrong Padang itu Tidak usah juga 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 Saya itu rasa sejuk sekali tadi Tadi apa? Yang abang dengar Dia bicara soal apa? Dia bicara itu tentang hikmah berkorban Wih, Idul Adha itu bos Ini masih Idul Fitri Masih Idul Fitri Itu orang bertanya-tanya kayak Pak, kayaknya itu materi yang berbeda Bukan! Itu Idul Fitri itu biasanya Kita kembali ke fitra Kita kembali Memeraih kemenangan Dia mulai dengan kisah-kisah Nabi Ibrahim, Ismail Tidak, tidak Itu Idul Adha Oh iya Ini Idul Fitri Ini biasanya tidak berpuasa Itu yang diingat adalah Lebaran terakhir Karena di bulan ini tidak ikut puasa Oh, tamu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Tamu berkunjung Tamu kita lebaran Masa Allah Tamu luar biasa Tamu lebaran kita Tidak ada sebarangan Coy Alhamdulillah Alhamdulillah Saya bawa oleh-oleh Masya Allah Dari pesan tren saya Selama syuting Siksa Kubur Dikasih ini Dikasih ini Bentar Bang Ari Abang senang dapat ini Senang? Saya tersinggung Kenapa? Kok orang timur dikasih buah-buahan ya? Ini buah-buahan dari orang timur untuk orang timur Jadi sah Sebentar kita bahas si timurnya Mengagetkan dong Mengagetkan Iya Kalau ini untuk saya Ini jelas untuk dia Bukan 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 Baru minta paham Baru minta paham sudah bikin usah Akhirnya jagung kita tergantikan disitu Sampai 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 Baru kembali ke fitrah ini Iya Sampai dulu Kita satu tahun jagung terus disitu Baru ini akhirnya ada pisah Kalau semakin tambah subscriber baru set Makin ganti Makin ganti Makin oke lah kalender baru AC Kita AC Iya Ini kan masih kipas Iya masih kipas Karena ini kipas Masih kita kompor ganti dong Kompor? Oh, kompor jangan Karena nanti minum mau dibikin dimana? Oh, pakai yang gas Iya Sudah bukan kayu ya? Bukan kayu Buang rasa mau minum Saya harus masuk dulu tuh Ke kompornya Makanya saya hitam ini Sebenarnya bukan karena DNA Oh, karena kelamaan disini Kenapa? Kelamaan disini asam Asamnya kenapa? Makanya kulit begini Nium-ium Kita juga memang mau ganti kompor gas Cuma kita tunggu timing Karena kan sekarang masih agak ramis Yang oke gas Kita masih kayu bakar dulu Stop! Kita tunggu pada kayu Leparan ini Kita susah cari gas Karena dipakai terus Dimana-mana Nomor 2 terlihat Pasta ga Tapi ini kan minimal kayu bukan batu bara Iya lah Wey Framing kesana dua orang Saya lagi sibuk lo Saya tidak ikut ikutan Kenapa framing kita berdua? Maksudnya gue bukan bagian dari NKRI Mos Wey Membetulnya orang ya Tidak NKRI Yang mana? Kamer mana? Eh NKRI Bagus Maksudnya ada NKRI Aduh Aduh ini panas sekali nih Ini as Ini panas sekali Aneh kan? Masa di kayu bakar Tapi dia punya hasilnya Tapi as patut Terima kasih mamat Itu lah kelebihannya kita Di sini Abang Reza apa kabar? Alhamdulillah baik kabarnya Terima kasih Sudah ada di sini Di ruangan ini kita panggil kakak bung Kakak bung Kami punya kakak Tapi memang Orang jarang mengetahui background karakter Background karakter Background Indonesia timurnya abang Iya betul Memang asli? Iya Dari ibu saya Matulesi Matulesi Patimura? Thomas Matulesi Patimura Thomas Matulesi Hmm Matulesi Udah ada Matulesi nya Terus Ada Rote nya Yang paling kental NTT Rote juga Kakek kalau tadi Pernah di Kupang juga Sempat tau Maksudnya ada keluarga sana Oh ada Dari Dari Fan Fangidai Rote itu Di Rote Tentang sekali loh Tentang sekali Tentang sekali Tidak Saya jadi pang sekarang Kenapa saya itu Secara tidak sadar Kenapa saya dikit-dikit Bisa acting ya Tentang sekali Tentang sekali Tentang sekali Saya itu hanya ingin Pengen melawak gitu Tapi kenapa Bang, saya malu bang Jangan terlalu Jangan terlalu Tidak, saya baru Ternyata maksudnya itu genetik Orang-orang timur ada kemampuan acting dikit-dikit bro Kemampuan ada Kita sudah setelah lama dipinggirkan soalnya Betul Dan kita juga di negara ini kan Untuk bisa terlihat bahagia itu kan banyak actingnya Betul Kecuali kau Kalau kau ingin Tiba-tiba Tidak bisa bawa kondotasi-kondotasi negara Tidak negara Di lingkungan Oh lingkungan 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 Oke Kan kita hidup di negara bebas berbicara toh Betul Mantap Semoga bebasnya tidak palsu Iya Dan semoga bebasnya terus-terusan Iya Bukan infrastruktur masif dan lain-lain toh Aduh abang Bahaya nih Bahaya nih maksudnya kita Siksa kubur Bang, agak, agak kuatir Ini soalnya ini abang Abang punya adik-adik berdua ini kalau sudah bahas-bahas itu panjang Eh jangan berdua anda sendiri ya Tidak usah leper-leper ya Saya mau komen bro Wih Bagus ya Kalau lebaran sama Makanan di rumah juga ini Sama Biasanya Tidak dapat-dapat dia punya itu Slotip Biasanya yang menjenggelkan slotip tuh Iya Oh yang ini Oh yang ini Nyari mana ini Bulat ya Bulat begini Sendiri lama-lama mana ini Kayak belapan tahun lalu tuh Saya cari plastiknya tuh Apa Lakbannya tuh Mana-mana Saya pecahkan grass Pindah ke mangkuk Mangkuk Saya kemarin saya cari dia punya batas langbun Saya tidak dapat-dapat Saya panggil tim SAR Bisa Bisa Ada Bisa Mbak Reza Suasana lebaran dirumah itu kayak apa? Suasana lebaran dirumah ya? Apakah suasana ketimuran juga gitu-gitu Karena keluarga besar Rata-rata Nasrani Jadi Dan mereka Ngumpul dirumah Aku juga Rumah saya juga Ngumpul semuanya Jadi ya kita kebersamaan aja Karena yang berlebaran Memang hanya ada Dua keluarga Sisanya Natalan Jadi kita kalo Lebaran tuh ya Tetap aja ngumpul itu-itu juga Ngobrol 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 Makan ketupat kalo ada ketupat Gitu Gitu Pasti tante ku masak biasanya Oh Tapi kalo Bang Reza ini Lahir besar sudah di Jakarta Sudah di Jakarta Berarti tidak kayak mudik-mudik begitu Gak ada mudik Paling mudik dari Jagakarsa kemana gitu Iya Itu bukan mudik mas Bukan mudik Kalo coba dari Jagakarsa ke Cenere misalnya Iya Bukan mudik gitu Dari Jagakarsa ke Pamulang Kepamulang Mampir Tentunya mampir Tentunya mampir Lewat doang itu Iya Berarti tidak rasakan mudik yang kayak Gak pernah punya pengalaman mudik Berhari-hari di kapal Tapi naik kapal pernah? Pernah dong Eh naik kapal? Oh pernah lah Naik kapal yang PLD gitu? Yang kapal putih gitu? Oh belum Wah harus coba Harus coba Harus coba Tapi aku pernah tinggal di kapal 2 minggu Eh itu ditinggal apa di penjara kapal? Tinggal di kapal di tengah laut Kapal penelitiannya WWF Oh Itu bukan dalam rangka syuting ya? Syuting Oh syuting Bukan pendalaman karakter Memang proses syuting Proses syuting sekaligus pendalaman karakter Dua minggu di tengah laut Mohon maaf nih Saya juga ini anak laut ya Paling lama saya 4 hari ya Teman-teman Saya cuma ini apa Iyalah 4 hari saja anda kulit begini Dua minggu Yo yang bicara ini memang Putih aja Eh kakak Ini juga Tidak lengkap kayaknya kalau Lebaran dorsan Tanpa ini Karena beda isi Oh Agak melempat ya Kayaknya itu bukan kerupuk Sagu Astaga Kayaknya tidak lengkap tanpa ini Tanpa Hox Lebaran tanpa hox Apa? Ya kaleng isinya begini Oh iya Kalengnya apa Isinya apa Biasa di negeri kita Biasa Aduh Biasa Biasa di negeri kita kemasannya apa Masuk lagi Mereka dua orang Darat timur ini masuk lagi Dua orang timur ini Bang bang Ini kita punya konten ini Lumayan disukain Tapi kayak baru 4 bulan gitu bang Oke Kalau tiba-tiba kita sudah harus Laporan lagi Kayaknya kita kurang-kurangin ya Mengaitkan kayak negara ini Tahun lalu kan saya sudah dilaporkan polisi Jangan tahun ini lagi bang Bukannya apa Kalau yang lain itu kan bercanda gitu Begitu-begitu Dia ini pemberontaknya bener Soalnya Manusia Buton Buton Bang Reza Tapi di tahun ini Ini mau tanya Setiap lebaran itu ada proyekan film lebaran tidak sih? Hampir selalu kayaknya ya Hampir selalu kan kalau saya perhatikan Jujur selama Sepuluh tahun terakhir kayaknya hampir selalu sih Hampir selalu kan Jadi Selalu ada kan Film lebaran Ini yang nonton kita pas momen-momen lebaran ini Ingatlah wahai teman-teman sekalian Di momen lebaran termasuk tahun ini Ada lagi bang Reza di bioskop Siksa Kubur Siksa Kubur Tayang tanggal berapa tuh? Tayang persis lebaran Eh sabar Lebaran kan kita harus lihat Hilal Masa Siksa Kubur tergantung Hilal? Siksa Kubur tergantung Hilal Wih Menarik nih Itu tagline baru kita Siksa Kubur mencari Hilal Mencari Hilal ada film lain lagi ya? Ini dikabung mencari 2 film Ini dikabung Siksa Kubur mencari Hilal Siksa Kubur mencari Hilal Jadi kita tayang itu Kira-kira bertempatan dengan lebaran Keputusan gitu ya? Tapi kan bukannya XX1 itu ada slot setiap hari Kamis gitu? Betul Tapi emang spesial untuk Joko Anwar Gokil Powernya beda bro Beda Powernya beda Kakak bos tidak bisa gitu tentukan hari sendiri gitu? Kita mendapat hari aja itu masih harus Masa lalu tanya Masa imajinari masih harus Masa harus nari Ah imajinari memang Tapi kan mereka lihat juga Hari keriting bikin film ngapain Hari keriting sutranara pemain timur semua nih Sumpah Kira-kira tanggal berapa yang negara ini kondusif, stabil gitu? Jadi kalau rilis film ini kayaknya aman gitu Pertimbangan kita itu bukan hanya sekedar timing ini Stabilitas negara Kita ada kemungkinan Tayang tanggal 11 Tanggal 11 April Kalau lebarannya di tanggal 11? Misalnya lebarannya tanggal 10? Kita tayang tanggal 11 Sorry nih bang Sorry ya bang Tadi kan kita sudah terperangah nih kayaknya Bergantung hilal Keren juga Konsepnya Kok bisa? Ya Joko Anwar Oh Joko Anwar powernya sampai segitu Iya Kalau hilalnya tanggal 11, tayang? Tanggal 12 Tanggal 12 Hah? Tanggal 12 Bisa mundur begini ya? Bisa mundur begini ya? Jadi gini Hari pertama lebaran Oke Itu orang kumpul-kumpul Betul tidak mungkin ke bioskop Tidak mungkin ke bioskop Jadi kemungkinan penonton di hari pertama Tidak ada Tidak ada Orang harus dilaturahmi Orang harus dilaturahmi Sibuk kesana kemari Open house dan lain-lain Maka kita tayang setelahnya Di hari kedua lebaran Hari kedua lebaran Tapi tetap tergantung hilal Tergantung hilal Tanggal 10 lebaran, tayang 11 Tanggal 11 lebaran, tayang 12 Betul Nah Oh betul Betul Tidak Tidak Tenang aja teman-teman Ketika Satu syawal Tidak tayang siksa kubur ya Jadi Sungkem aja dulu Ya mama gitu Maafkan aku Khusus gitu Khusus gitu Terus kayak Disikut sama sepupunya kayak Eh siksa kubur Besok-besok santai aja Santai-santai Besok-besok Masih besok Masih besok Atau tidak mungkin juga tayang satu hari sebelum lebaran Kasian kan orang besoknya gak kekasian Ketakutan Betul Lihat muka-muka kayak anda kan Aduh siksa kubur kemarin Tapi anda itu yang harus nonton Siksa kubur Kenapa? Ini kan kita sekarang kembali fitrah Betul Kembali fitrah Kosong-kosong Supaya kau punya Kosong berapa? Kosong-kosong Tapi udah babak kedua Jadi ini kan kita sekarang kembali fitrah Orang seperti dia menurut saya bang Harus nonton film Siksa kubur Kenapa bang? Supaya kau tidak mau melakukan lagi kesalahan-kesalahan kau Eh anda punya kesalahan itu tidak termaafkan loh Eh Ilmu hitam Guna-guna Film ini yang bercetan ke awal Film ini yang bercetan ke awal Film ini bercetan ke awal Sama Orang sudah Ini kembali fitrah sih Iya Sudah kembali fitrah Sudah kembali fitrah Belum sih yang ini Belum 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 Siksa kubur ya? Siksa kubur Siksa kubur Oke Secara singkat film ini Tema besarnya adalah keluarga Tentak kehilangan Orang tua Dan dua orang anak ini Yang kehilangan orang tuanya Adil Dan Sita Sita adalah Diperankan oleh Faradina Mufti Pemeran utamanya Adil Saya memperankan Sebagai kakaknya Sita Kami berdua tumbuh Lewat trauma-trauma kami Di masa kecil Di masa lalu Kehilangan orang tua Dan lain-lain hal Kemudian Sita Adalah Seseorang yang mencari jawaban Sebenarnya Siksa kubur itu ada atau tidak Untuk dia membuktikan itu Dia mencari orang yang paling berdosa Dalam trauma hidupnya Untuk dipastikan Dia ikuti sampai Kaliang lahatnya Kaliang lahatnya Untuk memastikan Ada gak sebenarnya Siksa itu? Gitu Kira-kira Saya sudah lihat trailernya sih Itu cukup Menarik sekali premisnya gitu ya Jadi bukan tentang Expose tentang Siksa kubur itu Prosesnya begini Gini Justru pencarian seseorang ya Pencarian Akan jawaban tertentu Gitu yang mau dia cari Jadi film ini tuh Sebenarnya mewakili banyak Di antara kita yang sedang mencari jawaban Akan sesuatu Apapun lah pertanyaan dalam hidup gitu Betul-betul Mudah-mudahan tuh Bisa menjadi inspirasinya orang-orang kan Kayak Sekarang kita kembali fitrah Kita nonton film Siksa kubur Kita menjadi ingat bahwa Ada sesuatu yang bisa Menanti kita Kalau misalnya kita tidak menjaga Perbuatan-perbuatan kita Menurut saya Film-film seperti ini sih Butuh juga gitu ya Maksudnya Jangan Jangan Orang Cuman pengen ditakut-takutin Iya Harus ada hikmahnya gitu yang diambil Ini karena aku lumayan lama ya Namain film horror Karena agak Asli Asli Film horror Terus tiba-tiba Dapat skenario ini dari bang Joko Suka banget sama karakter Suka banget sama premise ceritanya Dan skenario nya Akhirnya memutuskan Oke ini kayaknya comeback yang tepat nih Waktu yang tepat untuk balik lagi ke genre ini Gitu main lagi Karena aku mengawali film Justru dengan film horror Jadi ini kayak balik lagi gitu Refleksi lagi Iya ini cerita yang penting Cerita yang gak menggurui Aku suka banget skenario nya Karena gak berusaha menggurui siapapun Gak berusaha untuk Hanya sekedar mencari jawaban Jawaban itu Nanti satu-satu dihadirkan Nanti satu-satu silahkan Penonton menentukan sendiri Apa refleksi Apa yang mereka dapat Dari menonton film ini Apa yang mereka rasakan Itu dikembalikan ke penonton Jadi film ini bukan sebuah Film untuk Menggurui seseorang Yang akan ini loh Cara beragama yang baik dan benar Iya Tapi mengingatkan Kita bahwa Kondisi-kondisi ini bisa terjadi Dalam kehidupan kita Makanya tagline awal-awal itu Waktu teaser kan bicara soal korupsi Kenapa sih orang Udah tau itu dosa Udah tau akan ada akibatnya Tapi terus dilakukan gitu Salah satunya korupsi Yang di highlight Memang besar Padahal manusia seringkali begitu kan Iya Ketika kita ngomongin agama atau apa Ingat siksa kubur Ingat siksa di akhirat Tapi ketika ngomongin duniawi Bagaimana nih kita bisa dapat keuntungan Yang kadang-kadang bukan haknya lagi Betul Dan dinormalisasi lagi Dinormalisasi Kayak itu bukan sesuatu yang salah Wajar aja karena semua orang melakukan Semua orang melakukan Jadinya tidak ada lagi aturan Lupa tuh omongan-omongan tentang hal-hal yang Lupa Yang mungkin harusnya jadi pertimbangan ketika kita berbuat sesuatu Betul Apalagi sudah barang-barang mewah lagi di rumah kan Enak Wesh bos Tidak ada habisnya Itu yang begitu-begitu Tapi omong Udah berapa kali main film horor yang bertambahkan agama? Kalau horor religi gitu ya Ini pertama Ini pertama kali ya? Iya pertama kali Oke Pertama kali Ada pengalaman yang berbeda gak? Maksudnya ini film horor yang kayak Ya kayak Conjuring lah Atau apa gitu-gitu Sebenernya kalo di film Siksa Kubur itu Karena aku syuting Sedang dalam satu Kondisi yang juga Banyak Stressnya Film ini lumayan impactful Buat aku Personal Secara pribadi? Secara pribadi Jadi setelah Mengawali film Dan menyelesaikan film ini Bersamaan juga dengan State of mind yang berpindah Dari satu tempat Ketempat yang lebih baik Gitu Jadi kayak ada semacam sedikit pencerahan Justru setelah melalui proses perjalanan film ini Menemukan jawaban akan sesuatu yang harus aku putuskan Di kehidupan nyata malah? Di kehidupan nyata Oh luar biasa luar biasa Gak tau itu kebetulan aja Ya gak ada yang kebetulan Momentumnya pas Jalannya lah Iya Momentumnya pas Berarti banyak hal yang bisa diambil ya? Bukan sebagai penonton ya Tapi sebagai orang yang membaca skripnya Membaca skripnya Membaca situasi ceritanya Membaca karakter-karakternya Aku ngerasa kayak Gila ya film ini tuh sebenernya Karakter-karakter yang ada tuh Mewakili banyak orang Jadi kita bisa menemukan diri kita Di banyak karakter di film ini Ada sebagian kecil di karakter A Sebagian kecil dari kita di karakter B Relatable banget Gak ada karakter yang kayak di awang-awang gitu Karakter kok gak? Kayak gak ada ya manusia Kayak gini Gak Semuanya tuh ada di sekitar kita Gitu Dan sebenernya juga pada satu sisi Tidak berusaha menghakimi Gak berusaha menghakimi Cara-cara orang menjalani kehidupan gitu ya Gitu Itu hebatnya Memang Joko Anwar sih Kalo itu kan di trailer-nya kan ada yang memang turun langsung ke dalam gitu Iya Saya sih kalo disuruh ya Begitu terus ada adik yang harus turun ke bawah Kayaknya Tidak sakit Kupunya jual Iya kan pasti ingat mati sih Iya iya Kalo anda kan sudah biasa kan Jangan tuh lagi aku mengarahkan Udah bagus ini diskusinya Tapi bang Setelah dengar abang punya cerita ini ya Tentang film Siksa Kubur Saya yakin pasti kamu nyesal Kenapa? Dia jadi ikut Dia itu sebenernya sudah lolos casting jadi Tanah Timbunan Cuman Benter jual kan Selelberan ya Selelberan Selelberan Tidak ada Tidak ada Bukannya waktu kau bilang bangsa kamu casting ini di Siksa Kubur Kamu jadi apa mat? Ini saya dapat karakter Tanah Timbunan Tanah Timbunan Astagfirullahalai dolar ya Tidak ada Lutuh Lutuh Jangan sekali Jangan sekali Eh Eh Kasih Joks Yang Bang Reza juga lepas ketawanya Jangan yang takut-takut Tidak apa bang Ini mirip Tanah Timbunan Aku nggak tahu ini harus ketawa atau tidak Ya udah berarti Nah bang Bayangkan masih tanya Apa Saya harus ketawa atau tidak Orang Joks pisang tadi Gila-gila Gapernya harus gimana Kepayangkan ada adegan Bang Reza datang gitu kan Melihat sebuah makam yang belum ditutup Untuk melihat proses gitu Pas Bang Reza masuk Eh action Bang Reza masuk Tiba-tiba ada mamat di pinggir kubur lagi Nah Mat Ngapain? Gue tanda timpunan Terlalu absurd Mas Ari Terlalu absurd Mas Ari Terlalu absurd Mas Ari Terlalu absurd Terlalu absurd Pemurau Tidak apa bang Aku G.O.T. ya ketawa yang Aku rasa bersalah Lepaskan Keluarkan ketawa-ketawa Resiswe Nanti Lebaran berikutnya kita mau Abang Abang Tapi Selain itu Selain Memilih Ceritanya menarik Ini Film horror Religi pertama Gitu Ada ketertarikan lain gak Yang memutuskan untuk Kayak Abang kan Di beberapa Ini Sebelumnya Tidak mau horror Menolak film horror Ada sisi lain lagi gak? Ya Sebenernya penolakan itu terjadi juga karena Aku kan kalo ngambil film tuh Salah satu yang paling griping itu Karakternya ya Ingin mencoba sesuatu yang berbeda lagi Dan mengambil resiko Bisa gagal Bisa berhasil Begitu dapet tawaran skenario dari Bang Jokowi Ini pas baca karakternya Adil Dan backgroundnya Itu mau Nolak juga udah gak Gak ada tuh Kepikiran sama sekali Kepikirannya terima aja gitu Ini harus aku ambil Dan ini momennya Harus sekarang Ini udah kayak Ya udah Ini semestanya mendukung Momennya tepat Kembali ke film horror Di tangan seorang saudara yang menurutku Set Benchmark film horror Indonesia Oke Itu ada di Itu fakta ya Itu ada di tangan Joko Anwar Gitu Jadi kayaknya gak mungkin sih Untuk tiba-tiba Gak mengambil film ini Abang juga pernah bikin film horror kan Film pertama abang ya Apa? Sutradara kan Waktu abang jadi sutradara Pelukis santu kan pertama kali Ya tapi itu tayang OTT Iya tapi itu kan horror kan Tipis Hih Gimana sih tipis orang Komedi horror Komedi horror Iya film horror dong Gila ada horror religi Ada horror komedi juga Iya iya Kalau menurut saya Bukan komedi horror ya? Komedi horror Komedi horror Komedi horror Disuruh ke pemain lain Untuk improve tampar saya Jadi saya terima 12 tamparan Dan tamparannya bukan acting Tamparan temen-temen ini kan Anj** semua ya Astaga Gitu-gitu doang Jadi memang saya Kalau saya tulis Di script kan Otomatis dia baca Ditampar Gitu kan Bisa tidak tulis di naskah Diterima karakter Oh saya mabuk bang Ya kan itu dia Tidak perlu pendalaman karakter Woy Pendalaman karakter lah Orang saya tidak pernah Sedikit 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 Dia jadi orang mabuk Sampai di dalam kan Menyadarkan orang mabuk Bagaimana bang Kalau untuk bisa bicara dengan dia Iya lah Itu tuh Bagaimana? Setuju dong Berarti bukan saya mau kekerasan kan Itu normal Acting itu aksi-reaksi Kau mabuk Orang melakukan aksi Di film Kakak Bos Kenapa saya juga jadi pemabuk? Dua film anda Semuanya saya jadi pemabuk Ya Bagaimana ya Bukan ya apa-apa Bang Reza ini ketika Dapat karakter di sekat kubur Pasti kan harus paham definisinya Pendalaman karakter bagaimana Karena memang punya kualifikasi Ada kemampuan acting Anda kan saya hanya manfaatkan yang ada aja Bersek 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 Jadi anda tidak terlalu berpikir jauh Jadi apa bang pemabuk? Oh tidak pusing gak? Tidak tahu nih Astaga Ada ini gak bang Apa namanya Trik atau Pendekatan khusus ketika memasuki karakter ini Ada gak sesuatu yang kayak Oke saya coba masuk lewat jalur ini Atau ada karakter-karakter yang sebenarnya sudah dimainkan lama gitu Itu yang akhirnya kayak tinggal di Di balik lagi Itu yang aku hindari Oke Justru ya Sangat dihindari Jadi waktu terima naskahnya Pertama kali Ngobrol sama Bang Joko tuh aku bilang Kayaknya aku bawa pulang dulu naskah ini Dan Ngerjain PR dulu deh Gitu ya Kira-kira menurutku Seperti apa yang mau aku bentuk dari karakter ini Setelah udah dipelajari naskahnya Kembali ke Bang Joko Karena Bang Joko tuh sangat detail Permintaannya Reza karakter adil ini Karakter yang traumatis Depresif Introvert Dia gak banyak bisa mengutarakan emosinya lewat kata-kata Jadi dia akan lebih banyak mengutarakannya lewat mata Oke lewat mata Iya jadi gue butuh banget Mata itu Menunjukkan berbagai macam Staging of emotions gitu Jadi emosinya tuh dari sini Sinar matanya Otomatis Yang harus aku bawa Dalam syuting Adalah Semua memori-memori kecilnya adil Apa aja sih yang udah dilewati dalam hidupnya Dan itu gak bisa di Utarakan Lewat dialog Sorot mata Nah itu kan menurutku pekerjaan Tidak mudah Sangat 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 Itu lumayan berat Jadi aku datang ke Bang Joko Kembali setelah udah mempelajari naskahnya Dengan cara directionnya Bang Joko Aku bilang Bang Ini approachku untuk karakter ini Yang udah aku kerjakan adalah Kira-kira mannerism tubuhnya begini Nada suaranya akan ada di level ini Bahasa tubuhnya akan sangat minor Bentuk Postur badannya akan seperti ini Jalannya akan begini Dan cara bicaranya begini Sedetail itu ya Tuhan Gitu sih Sedetail itu Kayanya kita Ada yang kentut? Bukan Bukan Meja Meja ketarik Atau apa kentut? Tidak lah Tidak kan? Orang cuara dari mana? Tidak Orang cuara dari mana? Tidak Orang ini bisa bikin orang timur dua berkelahir Tidak Harapnya kita ya ribu Tidak apa-apa jauh Kentut kok cembok dulu Tidak Masa kentut kok cembok? Tidak Itu kecupirit Karena dia biasanya begitu Astaga Tapi kayaknya itu Maksudnya Pas dengar tadi itu Saya terhunya gitu Masuk karakter ke sini Kayak Kayak selama ini kita masih baru tahap-tahap hafal dialog Setiap kali datang syuting Hanya takut lupa dialog Kayak baru tahap awal lah Maksudnya Mungkin juga tantangan karakternya kita kan Jarang yang Beda-beda sih Makanya Kebutuhannya gitu Karena gini aku selalu percaya bahwa Skenario itu Menghafal itu wajib ya Maksudnya kita tahu lines kita apa Tapi Menurutku yang paling penting itu Paham dulu Jadi mau dialognya dirubah-rubah di lapangan sekalipun Itu udah gak jadi persoalan Tapi karakternya itu Kita udah paham betul Karakter ini lagi mau membawa misi apa sih dalam cerita ini Gitu loh Jadi pemahaman tentang naskah Buatku pribadi itu nomor satu Dibanding hafalan Jadi paham scene per scene nya juga? Scene per scene dan grafik scene nya Oh ini fase satu scene nya di grafik ini Emosi nya ada di scene level ini Kemudian dia mengalami banyak hal Kita akan syuting Kan syuting kan Campur-campur Pindah-pindah Kadang-kadang hari pertama kita bisa take scene terakhir Dan lain-lain Jadi paham dulu struktur keseluruhan karakter ini Journey nya kayak gimana Baru dipatok Baru Baru Oke Di scene ini sampai scene sekian Itu fase satu Emosi nya ada di sini Masuk fase dua Jadi kita belah-belah lagi Wah Katakanlah kan Ini scene berapa? Scene 30 Kita udah tau oh di scene 30 dia lagi bersemangat Malah Dan apa nih kejadian sebelumnya Yang paling dekat sama scene itu Yang menyebabkan dia bersikapnya seperti itu Ya Oh Begitu Mat Dan yang paling dihindari itu adalah Menarik kebiasaan-kebiasaan acting kita yang dulu Gak boleh Sebisa mungkin Itu yang saya maksud Saya sudah bilang dia Makanya kenapa aku selalu bilang Kenapa saya selalu jadi pemabuk? Karena aku punya kemampuan itu hanya menarik Kemampuanmu yang lama Dia itu cuma mengingat-ingat saya dulu Kalau itu Aku ngobrol Halo Bukan salah saya dong Pak Bukan salah saya Bukan Bukan Kok bela dia? Bukan Kenapa bela dia? Bukan Aku bilang bukan itu maksudnya Ehm Dia sendiri kan tadi yang bilang Saksin loh Saksin loh disini Saksin loh disini Dia sendiri Mohd yang bilang kan Saya itu Apa kita hanya memanggil Saya tanya Saya tanya Ternyata itu hal yang Tidak dibawa Mungkin ada beberapa Anton yang menggunakan trik itu juga kan Kayak Oh Dia baca script Ingatan dia ada pada Karakter dia di apa gitu Apa film sebelumnya Atau mungkin real life sebelumnya gitu Mungkin dia bisa bawa kesitu gitu Daripada dia mencintai karakter sendiri Kalau real life oke Kalau real life itu udah oke Oke aja Pengalaman batin kan Saya putus Wah waktu saya putus begini nih Kalau itu relate sama karakternya Gak apa-apa Makanya kan abang juga kan waktu yang adegan yang Dupa-dupa itu Itu kan abang bagus sekali disitu Karena real life yang dibawa ke ini Sama itu di film yang udah hampir 10 juta Itu kan juga ada adegan Yang gitu ya Saya ini sebenarnya ya Kadang-kadang saya berpikir Apa saya dalami sekalian yang mau hitam ini ya Biar saya bisa bungkam nih orang ini nih Biar saya bungkam sekalian Maksudnya sekalian nih Kadang kalau terlalu di jorokin orang pengen masuk beneran Dulu Sumpah Aung banget jadinya Sumpah Cuma Insya Allah tidak Saya tidak akan melakukan hal-hal seperti itu Karena saya takut dengan siksa kubur Oh ya Bagus Ini yang saya mau tanya Bang Reza secara spiritual Secara spiritual atau apa ya Atau kayak Hal-hal yang bikin kita merenung lah Logic atau apapun lah Bagian-bagian apa yang membuat Bang Reza Terus tiba-tiba kayak Langsung refleksi ke diri gitu Pertama aku selalu meyakini Yang namanya siksa kubur Atau pengalaman kita setelah mati Itu pasti akan ada sendiri Oke Karena aku belum pernah mengalami mati Jadi aku nggak tahu Sebenarnya siksaannya itu akan seperti apa Atau Apapun yang akan terjadi setelah mati itu kayak gimana Jadi fokusnya yang bikin reflektif itu adalah Apa sih yang kita bisa perbuat selama kita hidup Oke Kemudian membaca naskah ini menjadi perenungan bahwa Oh iya ya Sebenarnya sesederhana Kita kan nggak mungkin nggak berbuat dosa ya Mereka Dosa itu kayaknya akan terus Pasti Ada satu doa yang menurut aku bagus banget Saya minta diampuni untuk dosa hari ini Dan dosa-dosa berikut yang akan saya lakukan Artinya memang kita secara sadar Maupun tidak Dosa itu kayaknya akan selalu terjadi gitu Jadi fokus sama hal baik apa sih yang bisa kita lakukan dalam hidup Gitu Itu perenungan terbesar juga selama proses syuting film ini Gitu Jadi memang Agak serius ya pembahasannya Bagus Kita butuh ya begini-begini gitu Udah Karena mungkin Konyol-konyol ketelolan biar jadi gak Kita butuh melakukan ini gitu Karena capek Saya yang tanya pertanyaan ini loh Anda kos itu seolah-olah main client itu dari anda Udah biar dia yang telolak Yang tanya saya loh tadi Bisa ya? Ada dua hos rebutan tanya Siapa yang paling keren di satu set ya? Siapa? Siapa yang paling keren bertanyanya ya? Bukan jaling pengisi ya? Tapi Apa? Memperebutkan Kalau udah ada bang resa disini Kayaknya Kita itu terpacu gitu Kayak Harus saya terlihat paham Tidak 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 Ini memang pengen tahu Karena Sebagai penonton yang nanti akan pengen nonton siksa kubur Mungkin secara horrornya ketakutannya juga diharapkan dapat Itu sudah pasti Karena ya film horror gitu loh Kalau dia tidak ada unsur horror Ya mau ngapain gitu Tapi Apa yang setelah itu gitu Sisi-sisi yang memang sengaja ditempel di dalam cerita itu kan Sebenarnya Itu diwakili oleh tiap-tiap karakter Yang ada di film ini Yang tadi itu Karakternya seperti apa? Saksikan Tanggal Sehari setelah lebaran Sehari setelah lebaran pokoknya Kemungkinannya adalah tanggal 11 ya Atau 12 atau 10 Moto kita Lebaran di bioskop Lebaran di bioskop Lebaran di bioskop Tapi Manusia-manusia masuk bioskop tidak boleh bawa kue kering Tidak boleh bawa begini-begini Bawa Minum aja Minum boleh Tidak boleh juga Minum beli dari situ Boleh Minum dari situ Saya ini maksudnya Saya sudah capek bila dia loh Bawa minum Bawa minum Orang mau nonton Kau mau nonton Kau mau mabok Maksudnya Hidup yang beli di situ Di keseksualnya Yang jelas Orang mau nonton Dia mau mabok Soalnya secara konteks Itu bisa juga bawa makan Kan gak salah kan? Oh iya Jadi beli makan Oh disitu ada jual makan juga? Ada dong Kurang-kurang takjurah Sudah salah bicara 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 Kalau ini ya Sebelum kita dengar Bang Reza punya Pandangan terhadap itu ya Kalau menurut saya pribadi sih Iya Ustadz Oh iya Tidak ada Ustadz ya begini ya Tidak ada Ustadz ya begini ya Tidak ada Ustadz ya begini ya Sopat Saya kira harus duduk begitu Iya Kalau menurut saya Kenapa Kenapa Horrol itu kadang-kadang Beririsan sama Konteks religi Karena sebenarnya ini adalah Pertanyaan dan jawaban menurutku Pertanyaan dan jawaban Kadang-kadang ketakutan Yang kemudian dibangun oleh visual horror Itu jawabannya adalah Ketenangan Yang ditawarkan oleh Muangsa religi gitu Itu sama saja kayak Horror ngapain sih Ada religi-religinya gitu Karena ya itu Pertanyaan dan jawabannya ada di satu Film yang sama gitu Kalau menagih horror Tidak boleh ada religinya Menurut saya itu sama kayak Bikin komedi tidak ada tertawanya Iya kan Iya Komedi ngapain lucu-lucuan Kita juga gak boleh lupa ya Maksudnya Bahkan di Amerika Kalau kita perhatikan film horornya Itu banyak sekali menggunakan Atribut agama loh Benar-benar Simbol agama Yang terakhir itu apa ya Jadi The Exorcist Itu kan Pop Exorcist Itu apa judulnya Artinya mereka juga membawa Ada patung yang kemudian Misalnya Patung Yang menyimpulkan Sosok di agama tertentu Kemudian matanya berdarah Menangis Kan banyak banget Atribut-atribut agama Simbol Dan lain-lain Yang dipergunakan Tapi menurutku sih Kalau di Indonesia Itu juga menjadi relevan Karena Majority dari kita Agama di Indonesia Misalnya gitu ya Muslim gitu Ya Kalaupun ada horor yang membawa Nuansa Islam Keislaman dalam filmnya Apapun bentuknya Dan Dijadikan bagian dari cerita itu Kayaknya itu Itu Tapi apa Harusnya Harusnya Sebagai filmmaker Dia juga harus berani Bertanggung jawab Membuat filmnya Ya benar-benar Ketika ada kritikan Argumennya apa nih? Argumennya apa? Kenapa unsur ini harus masuk gitu Di dalam film ini Setuju Kenapa pentingnya gitu Misalnya dia menjelaskan Oh iya karena kalau gak ada Misalnya dia memakai Ayat tertentu gitu Gak ada ayat ini Maka Hal yang ini Saya Gak bisa pertanggung jawabkan Dia bisa dipertanggung jawabkan Dan dibenarkan Karena ada Ayat ini misalnya Jadi Menurut aku sebagai filmmaker juga Cukup sih Punya rasa tanggung jawab Jangan asal aja ya gitu ya Jangan asal juga Memakai-makai Atribut keagamaan Karena itu memang Harus diakui Sangat sensitif Setuju Gitu loh Sangat amat sensitif Jadi harus juga ini bertanggung jawab Indonesia sih Maksudnya Yang masih Tabu Sisi ke timurannya cukup Cuma lihat deh horror kita Mist Kita kan negara yang Cukup Percaya pada hal-hal yang Mistisnya jalan banget ya Dari kecil Jangan jalan disitu Nanti di gondol setan Jangan lewat disitu sendiri Nanti ini Eh udah jam 6 Ayo pulang Nanti kalau masih berkeliaran Masih main bahaya Gini-gini kan Hal itu udah Tertanam tuh Di banyak Masa kecil kita gitu Jadi Kita tuh emang tubuh dalam Ekosistem yang seperti itu Setannya juga beda-beda kan Banyak lagi jenisnya Kalo itu Eh jam 6 Masuk rumah Ada pocong Ada gugilanak Ada gugilanak Ada gugilanak Iya serius Tolong ya bang Sampaikan ke bang Joko Anwar Bang Joko Bang Mamat Alkathiri punya tuh cerita Setan tuh Anda di kampung anda Setan apa? Setan Sumiati Lebih aneh Tapi masih nama Masih nama Masih nama GGCD Karena yang dia lakukan Itu Dan itu tuh viral Bisa nih Buka Facebook Kita ketika GGCD Akan keluar tuh Dua ribu berapa Dua ribu berapa Pernah di satu tahun Satu masa itu Di kota saya Di Papua Itu tuh Booming dengan Kasus Celana dalam Celana dalam Yang tergunting Baik dijemuran Maupun dipakai tidur Saya orang yang mengkontra Maksudnya kayak Apaan sih Jangan terlalu aneh deh Itu jadi setan atau manusia? Nah Menurut mereka setan Tapi anehnya Di ending-ending Katanya dia sudah ditangkap polisi Setan apa? Setan apa yang ditangkap polisi? Terus dibawa ke sel Di sel dia menghilang Terus ketemu lagi Dia gunting celana dalamnya Ada ibu-ibu di Ada satu kelurahan lah gitu Aneh banget Dan itu betul-betul panik Kota itu sepi Ini orang Facebook juga Betul atau tidak? GGCD Setan GGCD 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 Gunting-gunting celana dalam Namanya dari singkatan Karena saking tidak ada namanya loh Kalau ada orang bikin film tentang setan GGCD Terus dia tayang sama-sama dengan Ada apa dengan cinta Itu aneh banget AADC GGCD Bingung banget orang mau nonton apa Orang yang mana itu Eh yang kita nonton itu sebenarnya mau AADC apa? GCD Jangan bikin filmnya Terus desain posternya sama lagi Iya Makanya Aneh banget gunting-gunting celana dalam Sumpah Ada loh AADC Setan Betul lah Ya maksudnya itu namanya artinya Masih percaya hal mistis Dan tingkat apa namanya Kepercaya ini terlalu aneh menurutku Kepada hal-hal yang gaib Dan segala ketakutan kan pada akhirnya Kalau dalam film horror Itu perlu ada counternya Ya ya Saya tuju itu yang saya makin Iya kan Counternya adalah Hal-hal yang berbau tentang agama Karena itu masalah belief kan Masalah keyakinan Oh kita bisa menenangkan diri Melawan situasi yang mungkin kita rasa Mengintimidasi atau sangat spiritual Kita membaca ayat tertentu Berdoa dan lain-lain Jadi memang Horror Dan unsur religius dalam sebuah film horror Kayaknya itu hal yang buat saya pribadi ya Normal-normal aja Kalau 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 dalam agama yang disebut Hal-hal gaib kan Hal-hal gaib Hal-hal gaib Itu aja ada loh di agama Betah ya Maksudnya kayak Horror itu kan Membangun sebuah rasa Ketika kita nonton Kita merasa tegang Was-was Nah dalam agama juga Sebenarnya diatur gitu Bahwa rasa was-was itu Bisa ditiupkan oleh Jin Jin dan setan gitu Dan siapa yang paling tau Bahwa hal itu dieksploitasi atau tidak Film makernya sendiri Ya Apa dasar dia membuat itu ya Dia memang tujuannya sengaja mengeksploitasi Nilai agama Untuk menjual film ini Atau Dia bener-bener mau menceritakan sesuatu Dan menambahkan point of view agama Dalam film itu Jadi sama kayak dulu juga Horror berhubungan dengan Hal-hal sensual Iya Kita pernah ada era dimana Semua film horror Isinya adalah eksploitasi tubuh perempuan Iya Nah itu ternyata film maker lagi kan Akhirnya Lelah dengan film-film seperti itu Betul Terakhir menculik Mie Habi Iya Iya Cuma Terakhir itu Terakhir itu Baik 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 Terakhir itu Didebo Habis itu gak ada lagi Masuk itu begini Bisa gak kita bicara konteksnya genre aja Kau tidak usah sebut jurus Bika itu bukan film horror mamat Itu horror Menculik Iya Horor Tidak Menculik Tidak 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 Sekuler, kita menolak nilai-nilai kehidupan kita itu dipisahkan dari agama. Maka film kita pun akan seperti itu. Komedi tipis-tipis akan ada irisannya sama unsur agama. Film religi udah pasti membicarakan unsur agama. Drama kita pasti, karena kita memang manusia yang seperti itu. Maka menurutku ketika horornya dipaksa untuk berpisah dari unsur religi, sebenarnya kita sedang menjermuskan film genre tertentu untuk masuk ke dalam model yang klinik gitu. Yang orang nonton, terus apa gitu? Apa resolusinya? Oke, ada setan, terus apa? Kita keluar dengan, ada setan tau? Hah, coba-cobanya apa? Iya kan? Ya udah, ada setan aja gitu kayak. Ada setan bro. Terus gitu lihat-lihatan aja gitu kayak, serem banget setannya tadi. Serem loh. Udah aja gitu. Tapi ketika ada unsur religi, kan kita kayak ada muhasabahnya. Kita menonton kayak, iya sih, kita harus melindungi diri, kita harus membentengi diri kita dengan iman. Menurutku itu justru... Gak masalah itu. Benar, benar. Aku ya, aku sendiri pribadi mungkin ini boleh didebat dan mungkin ada yang tidak setuju. Tapi aku sendiri orang yang menurut aku, film itu juga adalah cerminan atau refleksi dari kehidupan bermasyarakat. Itu ada di film. Mau itu satir, komedi, drama, kurang banyak apa kita drama yang menggambarkan tentang poligami misalnya. Benar. Ya karena memang itu terjadi banyak dan dinikmati oleh publik. Dia bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena apa? Karena relatable. Sesederhana itu aja. Apakah itu mengeksploitasi nilai poligaminya? Ya kembali ke yang nonton. Saya setuju. Saya tidak setuju. Sudah. Dan niat juga gak bisa diperdebatkan kan? Iya. Kalau ada tuduhan kayak, ini sekedar untuk menjadi barang dagangan, ya sulit untuk mendebatkan seperti itu gitu. Jangan lupa loh, film itu bukan sesuatu yang kemudian kita telan mentah-mentah. Benar, benar. Kita bisa memilih tontonan kita, kita bisa memberikan kritik bahkan dari apa yang kita tonton. Nah, itu dia. Itu juga yang menjadi perdebatan sih, Bang. Film itu sebenarnya yang membentuk masyarakat atau dia hanya menyerap apa yang terjadi di masyarakat? Aku selalu percaya film itu ada refleksi dari kehidupan masyarakat. Artinya dia menyerap yang sudah terjadi di masyarakat kan? Bukan dia membentuk sebuah peradaban baru gitu. Dia bisa memberikan nilai edukasi, kalau memang film makernya merasa, gue mau bikin film sebagai sebuah tuntunan. Monggo, silahkan. Gak ada yang melarang untuk itu. Gue mau bikin film yang menunjukkan hal yang paling real, yang sebenarnya sedang terjadi dan tidak dibicarakan orang. Bisa. Film-film dokumenter kita banyak yang kritik sosial. Tapi banyak yang ditolak juga ketika terlalu real. Banyak. Artinya menceritakan sebuah kisah misalnya dengan versi film makernya. Jangankan ditolak kita berpendapat aja kadang-kadang berbahaya. Iya sih. Jadi negara ini bagaimana Bang Ari? Kalau menurut saya, bentuk negara... Bang ini kita kalau lanjutnya agak rawat sih. Siksa kemur. Siksa kemur. Siksa kemur. Jangan-jangan ke sana. Ari, Ari. Bang, bang, bang. Aku cuma bilang, Ari, Ari, Ari. Tidak gitu loh. Rugi dong. Dia yang nombain. Gitu dong. Terkait dengan siksa kemur ini, salah satunya juga mungkin ketika kita menonton sebuah film, atau melihat sebuah iklan film, konteks sih. Menurutku, jangan sampai terlepas dengan konteks. Kalau kita tetap menghadirkan konteks dalam memberikan analisa terhadap hadirnya sebuah film, menurutku itu kayak apapun yang terlakukan akan menjadi sah, gitu. Yang penting orang paham konteksnya, gitu. Nah kalau di Siksa kemur ini sendiri sebenarnya, konteks dalam masyarakat apa yang coba ditawarkan, gitu. Karena saya sepakat sih, film itu tidak punya beban, kewajiban untuk mengedukasi. Dia boleh hanya hadir sebagai hiburan, boleh. Tapi sehiburan-hiburannya sebuah film, pasti ada iman. Itu menurutku kenapa tanggung jawab moral filmakernya akan bisa dilihat dari produk yang dia berikan kepada masyarakat sebagai sebuah tontonan. Ada tanggung jawabnya juga kan, disitu. Apapun itu ya. Bukan berarti kalau tanggung jawab moral terus dia harus baik banget nih. Oh, filmnya yang kayak gitu. Enggak juga. Tapi dia bertanggung jawab atas karya yang dia buat. Dia harus berani bertanggung jawab. Apapun resiko dari karya itu, dia berani bertanggung jawab. Setuju. Dia punya argumen yang kuat, dia punya hal yang mendasar dia membuat itu. Semuanya itu harus dia punya. Menurutku tidak semua filmmaker juga wajib untuk menjelaskan argumennya dia kenapa dia membuat film ini. Enggak harus juga, itu bisa diwakili lewat tayangan film itu sendiri. Silahkan nonton. Yang penting, nonton dulu. Habis itu apa kritikan kalian dan lain-lain. Paling penting tuh, nonton dulu, tahu konteks, tahu konten, seperti apa, baru berkomentar. Setuju. Jangan dengar dari teman terus tiba-tiba nge-tweet ya? Iya. Itu belum filmnya tayang. Capek-capek dari kecil dibilang, jangan menilai buku dari sampulnya. Ini baru tayang trailer, baru lihat poster, sudah kayak, ah ini pasti kesini ini arahnya. Jangan dulu. Lihat konteksnya dulu nanti ya apa gitu. Dan menurutku ini satu hal ya mungkin ya. Indonesia ini kadang-kadang masyarakat kita juga, ada beberapa kelompok yang, kayak, maunya yang baik aja terus. Menurutku ya. Kita itu bangsa yang kayak, pengen nunjukin baik-baiknya aja gitu. Itulah kenapa ketika pejabat pusat datang ke daerah, jalanan disapu, di chat ulang apa segala macem. Karena pengen nunjukin baik-baiknya. Padahal pejabatnya pergi, rakyatnya susah lagi gitu. Semua pakai bendera kayak bahagia banget. Makanya jarang pembangunan di daerah karena, pemerintah pusat datang, oh bahagia kok, baik-baik saja kok. Bagus semuanya. Balik. Nah, itu karena kita selalu pengen nunjukin baik-baiknya. Maksudnya tuh, kalau di Indonesia ada orang yang bikin film tentang Abu Jahal, bukan berarti kita mendorong orang untuk jadi Abu Jahal dong. Betul. Cuma menceritakan. Menceritakan. Biar kita ngambil hitamanya, sayang tidak mau jadi orang seperti ini. Tapi di Indonesia ketika kita bikin sesuatu yang profilingnya kayak, kejam, jahat, ini tuh kayak, ini merusak moral orang nih. Menurutku itu kejeniusan Joko Anwar, dalam bertutur tentang siksa kubur. Dia tidak sedang membuat film untuk ngasih tau publik, eh, kalau lo berbuat jahat, nih, siksa kuburnya kayak gini. Ngomong jahat, lidah lo dipotong. Gitu. Enggak begitu. Dia membuat kita semua, merasa relevan dengan film itu. Kita punya kedekatan personal dengan filmnya. Karena film ini sedang tidak menggurui apapun. Film ini membawa kita, ya balik lagi, refleksi aja. Lo merasa terwakili gak dengan karakter yang ini? Iya lagi, yaudah, refleksi aja sendiri masing-masing. Gitu loh. Tapi ada berapa perempuan yang tersiksa dari Joko Anwar dikali ini. Di dalam kubur. Kemarin belum tanya loh film ini. Udah keluar tweet-tweet pertanyaan gitu. Sampai bikin, apa namanya, berapa jumlah film Joko Anwar dan berapa perempuan yang kena ini, kena ini, kena ini, kena ini. Terus. Siapa lagi? Wih, wih, wih. Wih, wih, wih. Wih, wih, wih. Wih, wih, wih. Selalu bicara sembarangan begitu. Kok tadi bicara nama Joko Anwar. Kenapa? Ini terjadi. Oh, ini siksa kubur datang. Eh, tapi, aduh, apaan sih? Ini siapa? Weh, masuk! Ini hari lebaran loh ya. Hari lebaran ini. Weh, masuk! Jangan bikin-bikin. Aduh, males banget. Weh, weh, weh. Weh, weh, weh. Buka saja. Kok dapat lempar betulan ini? Lempar betulan. Kok dapat lempar betul? Sini, sini, sini. Buka! Ini dia, manusia kayak. Aduh, gila males banget gue. Ini siapa yang bikin komik gini? Kau ngapain sih? Datang-datang kayak gila. Jangan pake-pake kayak gitu. Aduh, selamat banget. Eh, gue mau tidur malam ini. Saya udah kaget. Saya tidak diberikan begini loh. Bang, sumpah. Kita ini tidak tahu yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya ini sesuka-sukanya. Sabar. Sorry, bang. Sorry, bang. Kita tidak tahu sama sekali. Tidak tahu apa yang terjadi. Kok ngapain? Binatang? Gak minta. Kok mau apa? Kok ini? Ngapain duitnya dipake lagi? Tidak usah pake. Tidak usah pake. Duh, udah. Mukanya horror lagi, ya Allah. Ini apa konsepnya? Saya harus jelaskan ya. Anak ini bukan horror. Anak ini go**. Tidak usah pake. Kok kenapa begini-begini ini? Dia ini setiap ada tamu datang di sini. Selalu dia berusaha bled. Kok ngapain? Mentang-mentang kita cerita tentang siksa kubur. Kok datang begini? Tidak. Kok apa referensi orang yang disiksa dikubur? Ya. 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 Dia juga kaget. Wih. Lekal itu tanya dulu ya. Jangan ketawa. Serem banget ketawanya. Ketawanya serem? Iya. Bang, sumpah bang. Hei, begini. Untuk episode ini kok balik belakang? Balik belakang. Ah, gimana aja. Kok ngobrol apapun yang terjadi begitu? Tidak usah balik. Begitu. Sudah. Tidak usah balik. Tidak usah balik. Nah. Maaf ya. Nah, bagus. Oke. Kok ngapain? Kok disuruh Pak RT lagi ke sini? Tidak. Terus. Inisiatif lo. Terus ngapain? Iya, inisiatif. Mau ngapain? Mau menunjukkan? Oh, saya tahu nih. Bang, maaf nih Bang Reza. Iya. Anak ini obsesi sekali jadi artis. Dia berpikir ketika Bang Reza datang ke sini. Opsesi jadi aktor. Dia berpikir ketika Bang Reza ada di sini. Bisa melawan ketakutan. Dia menunjukkan bahwa. Dia takut kan? Dia lalu laku. Dia yang takut. Anak ini obsesi. Eh, dia obsesi jadi apa? Jadi aktor. Bukan jadi mayat. Kalau itu nanti gampang kita wujudkan. Dia ini obsesi jadi aktor. Kau? Kau obsesi jadi aktor, jadi kau pikir ada seorang Reza Radian datang ke sini. Kau mau tunjukkan kayak, Saya mampu nih jadi aktor Bang. Main di horror-horror. Aku ini agak lemah jantung. Maaf ya banget. Minum, minum, minum. Minum sedikit. Eh, cari dia. Apa? 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 Sabar, jangan kasih minum dia. Dia punya racun, Tunggu saya mau kasih masuk. Kalau untuk dia ada sendiri. Aduh. Bang Reza. Komen tuh. Sekarang kita mau jatuh kantor polisi. Jadi gini lho, Aan. Ya. Aku tuh penakut banget. Tidur sendiri. Sama. Sama. Jatuh jangan lakut sendiri. Jatuh jangan lakut sendiri. Orang lagi ketakutan. Orang lagi ketakutan. Orang lagi ketakutan. Orang lagi beneran. Jangan-jangan aku udah bener begini. Aku sendiri takut ya? Takut. Sama. Serem banget lagi matanya. Astagfirullah. Tutup mata? Harusnya diposter kemarin dia ya. Ya gak apa? Ya gak apa? Harusnya ada diposter ya kemarin. Kan kita banyak tuh. Ada berapa bocong-bocong tuh. Ini pakai apa sih? Kalau pasang dia ini orang nonton siksa kubur. Wah siksa banget sih ini. Itu apa? Kamu ceritanya pakai apa? Body painting. Niat sekali kamu ya. Ladies 2 orang. Itu kerjaannya ladies 2 orang itu tuh. Astagfirullah. Kita gak tau nih. Semogaan sukses. Amin. Jadi main film. Amin. Diajak ke Mamat. Ke Ari. Ya. Amin. Pasti ada agak lain 2. Kan deh orang sih. Agak lain 2 jadi di rumah itu juga. Kan bisa kan. Oh bisa. Komedi horor. Oh kok Ernest mau sih dari koror begini. Kayaknya susah briefingnya bang. Tek 1 sama tek ratusan itu pasti capek. Beda. Karena dia tuh ada frekuensi yang tiba-tiba dia hilang. Nah kan. Hilang. 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 Tidak suka tidak. Makanya itu bilang. Tiba-tiba susah sinyal dia. Tiba-tiba susah sinyal. Eh. Kamu datang ke sini nih. Mau ngapain? Mau pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ya. Mau nanya. Sama? Astagfirullah. Kak Kereja. Kak Kereja. Kak Kereja. Apaan? Apa? 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 saya sudah bilang dandang-dandang begitu konyong, tidak cocok apa pertanyaannya apa? ingat apa? lupa briefing? enggak apa? gimana caranya bisa dengar gak? bisa dengar gimana caranya agar Aan terhindar dari siksa kubur bagus gimana caranya karena saya percaya Aan baik insyaallah yang gak disiksa jadi tetap jadi yang baik tanya dulu, menurut Aan, Aan baik tidak? menurut Aan, Aan baik tidak? menurut Aan, Aan baik tidak? iya, baik gak Aan? iya, baik gak iya, baik gak berjumpa kan? kita doain tidak usah tidak usah kau berpikir bagaimana caranya menghindar dari siksa kubur kami yang harus berpikir bagaimana menghindar dari siksa kubur setiap kau hadir kami punya dosa bertambah sumpah apalagi itu saja pertanyaanmu ada lagi teman banyak teman banyak apa? ini kau main apa rambut siapa sih? bisa fokus gak? ya nah, bagus mau tanya apa? bentar mau tanya apa? briefing masih ingat briefingnya? atau mau butuh contekan disitu? masih pengen diajak main film kan? iya tanya apa? ini apa? ke kereja gimana pengalaman aku pulang loh iya 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 kesabaran aku lagi di sini iya bagaimana caranya? apa? pengalaman pengalaman horor di siksa kubur pengalaman horor pengalaman horor di film hantu maksudnya bisa pengalaman horor di film-film horor kenapa di atas horor dibawa ke rupa hantu ada pengalaman horor gak waktu syuting siksa kubur? siksa kubur itu maksudnya iya iya ada alhamdulillah sih gak ada gak ada gak ada disini ini ini pengalaman horor ketemu setan gak ada barusan an iya barusan pengalaman paling horor aku tuh barusan barusan ya kok datang ini? barusan oh sahabat abang mah udah abis emang ini asnetnya maaf sudah itu aja sudah aku syuting berhari-hari aja gak pernah sehoror tadi an iya sudah kawan itu pertanyaan ada satu lagi tidak usah balik 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 ke rumahmu tidak kok tidak lolos casting sorry udah lolos apa bang? maaf ya tadi rambut tadi cabut serembang oh sering-sering bang 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 yang ini mau dicabut serembang tidak 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 aduh ya ampun dia selamat ayo lain kali kasih tau ya saya juga kaget tiba-tiba gue ada tangan begitu bang bang sudah saya bilang eh anak itu jangan dilepas di lepas di lepas di lepas di lepas di lepas di lepas tapi kalau abang mau tadi bisa loh maksudnya saya lepas lagi rambut yang satunya jangan jadi dia masuk kuntilanak keluar tuyu maksudnya bisa dibilang kan tidak pernah pilih mau main film apa gitu tergantung scriptnya gitu tapi horror cukup lama abang gak main terus tiba-tiba main lagi apakah ada pertarikan untuk horror lagi atau yaudah horror dicukupkan di siksa kubur gitu kayaknya momentum itu perlu dijaga ya jadi aku juga gak mau menumpuk momen siksa kubur dengan film horror lainnya dalam waktu dekat oke jadi kalau bicara 2 tahun lagi atau nanti kapan lama gitu mungkin main lagi itu mungkin banget atau mungkin main film horror lagi kalau ada karakter yang sangat menarik gitu karakternya gitu ya mungkin akan main jadi aku gak pernah anti sama genre nya ya cuma mencari kadang-kadang film horror itu kalau aku baca ada misalnya penawaran yang masuk gitu isinya tuh ya lebih tentang takut 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 mati udah selesai gitu jarang yang kuat ke story nya gitu ke story nya ke karakterisasinya tuh jarang gak banyak gitu setuju jadi aku juga bingung kadang-kadang kayak ini apa yang bisa aku perbuat gitu ya untuk film ini gak ada kayaknya gitu saya juga kalau tipikal saya ini tipikal kalau nonton horror itu kalau misalnya 20 menit ditakut-takutin mulu kutinggalin karena maksudnya saya tuh tidak suka ditakut-takutin tapi semenyeramkan apapun film nya kalau di 20 menit pertama ceritanya tuh kayak bikin kita nyangkut kayak terus dia ngapain itu bisa bikin bisa bikin nonggrong akhirnya artinya horror itu bukan sekedar teknis bikin jumpscare teknis bikin yang takut ya itu yang menariknya maksudnya kalau boleh lewat point of view nya siksa kubur film ini tuh nyaris gak ada kayak setan-setanan yang yang kayak tadi nih iya yang gak ada kan jadi bener-bener situasi menuju momen-momen yang menakutkan atau mengagetkan atau mengejutkan itu dibangunnya tuh justru dengan cara yang sangat subtle pelan dan ini ya cerita iya kadang-kadang bisa adanya terjadi sesuatu di ujung sana di ujung mana bukan kayak bener-bener di depan gitu mau masuk gitu kan atau apa gitu jadi yang digelitik itu adalah rasa orang kayak narik nafas gitu nonton film ini aduh males banget nih pasti nanti ada apa nih ternyata apa gitu itu sih yang menarik sih kayak cara menuturkan jumpscare-nya tuh beda stresing gitu beda gitu beda dari bahkan Mbak Joko sendiri ngomong gitu beda banget dari film-filmnya dia yang film horornya Joko Anwar sendiri yang sebelumnya tapi Bang Joko Anwar kan memang punya salah satu kelebihannya Bang Joko Anwar menurutku disitu ya treatment-treatment treatmentnya direct treatmentnya tuh beda-beda terus beda-beda terus beda-beda terus restoratif tapi kalau dilihat kayak film Indonesia wah ragam-ragam jenis secara cerita secara genre banyak sekali dan berkembang tiap tahun kan terus akan sampai mana kira-kira maksudnya kita kan ada di zona yang horornya akan horor lagi kayak dulu-dulu gak yang cuma soal perempuan dan lain sebagainya atau secara storinya makin kuat ke depan menurutku kalau untuk horor yang jenis seperti itu kayaknya udah mulai udah gak akan bisa jalan sih udah diterima pasar juga ya iya kita udah terlalu banyak dicokokin itu sempat ada periode kan udah terlalu too much dan secara kualitas juga udah nyaris gak bisa di bertanggung jawabkan gitu dan sekarang dengan adanya standar standar baru film horor yang secara kualitas semakin meningkat terus rasanya orang membuat film horor juga sekarang tuh mikir banget mikir banget karena karena pasti akan di compare dua tahun yang lalu saja itu film horor itu ada beberapa puluh gitu tetapi yang kemudian naik sebagai box office berhasil juga tidak sebanyak itu betul tapi kan paling tidak jaminan 500 ribu horor itu tidak juga ada yang dibawa sih ada ya banyak yang dibawa banyak banget malah yang dibawa menurutku orang itu kadang-kadang karena saking banyaknya kuantitasnya yuk 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 film box office kita drama dari mulai yang film religi banget percintaan drama remaja sampai komedi komedi horor horor komedi semua genre itu ada dan horor juga bang saya kalau nonton filmnya bang Reza sebelum saya terjun di industri film juga maksudnya terlibat di ajak main-main juga itu nonton itu menjadi salah satu yang apa terkenang ya gampang jadi keribu rambutnya besar kan 3 hati 2 dunia 1 cinta 3 hati 2 dunia 1 cinta itu salah satu film yang berkat sama kalora ya asik banget gitu kayak asik banget gitu jadi maksudnya kalau sekarang kan mungkin ketika nonton filmnya bang Reza Radian kan kita juga udah tipis lah maksudnya tapi pasti ada bias dikit udahlah bang Reza yang main ini gitu ada confidence seperti itu tapi waktu nonton 3 hati itu belum ada jadi kayak nontonnya itu kayak bagus banget gitu tulus menerimanya gitu itu tuh saya salah satu yang apa melekat banget di perjalanan yang saya nonton film lokal gitu itu juga Citra juga ya sempat masuk Citra pertama Citra pertama kan ya di kategori pemeran utama pria itu 3 hati 2 dunia 1 cinta emang bagus bagus banget nah itu kuat di story juga kan film-film begitu yang sebenarnya abang sukai kan sebenarnya yang bisa memainkan storynya mau abang bisa eksplor bisa eksplor abang punya ruang gitu untuk bereksplorasi nah yang belum berarti dihorror dan menjadi setan ya belum pernah kokil tapi ini film action pernah jadi setan tapi di film orang belum pernah belum pernah yang datang untuk menakutkan orang terus-menerus iya yang hadirnya tuh kehadirannya sebagai setannya gitu terornya menarik juga karena hampir semua rata-rata perempuan di Indonesia katanya katanya ini ya secara konsep kasar di Indonesia yang ditakuti itu hantu itu justru di perempuan daripada di laki-laki katanya karena cerita-cerita tapi setan tadi setan apa? sumiyaki tidak mungkin lagi-laki dong maksudnya cerita-cerita di masyarakat sudah menggambarkan itu bukan sumiyato banyak orang yang mengatakan bahwa itu rasa bersalah kita terhadap betapa patriarkisnya negara ini bangsa ini masuk lagi sehingga kita kita butuh perempuan itu jadi setan untuk kita jadi takut gitu kak itu itu aku nggak tahu ya maksudnya benar-benar kok bisa itu tidak bertanggung jawab hanya terdebat kok nggak bisa kayak saya cuma dengar ya saya cuma dengar ya bang sebagai orang timur tertarik nggak ketika suatu saat kelak memainkan karakter yang atau bikin namanya menyertai namanya abang ha? Thomas Matulesi Patimura Patimura eh Patimura di Walk Seribu itu saya pegang parang pas itu begini kan tidak saya bicara dengan Reza silahkan lanjut kocak anda kocak anda kocak kalau pegang parang tetap kocak tidak maksud saya bang Reza bang Reza jadi Patimuranya saya parangnya jadi kok jadi tanda tinggungan jadi jadi parang tapi tidak bisa parangnya Patimura itu harus yang mengkilat tanda tinggal ada rencana ada rencana kita lalu untuk menjadi karak apapun itu ya mungkin sebagai Patimura ataupun karakter yang memang bukan biografi seseorang gitu tapi timur banget kalau saya udah kita patok aja Patimura iya kita tuh banyak film-film hero pahlawan bukan film pahlawan pahlawan timur tapi pahlawan timur belum ada yang explore gitu bagaimana kalau kita bikin dong Patimura kalau aku ya ditawarin suatu hari nanti ada gitu yang mau buat seneng banget balik ke Maluku balik ke sana kita jadi anak-anak gua aja kita jadi anak-anak gua teman-teman di rumah juga penasaran saya sih jujur aja udah penasaran banget ketika Bang Reza bilang iya iya main film ini karena karakter saya penasaran sekali karakter seperti apa yang nanti kita coba lihat dari film ini iya mudah-mudahan penonton dirumah juga yang nonton video ini bisa berlebaran berlebaran sambil ke bioskop nonton siksa kubur siksa kubur kita refleksikan diri kita dan kemudian kita mempertahankan fitrah kita kemudian kita bermuhasabah apakah diri kita di dunia ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan jadi terima kasih oke terima kasih terima kasih apakah siksa kubur bisa kembang kubur semoga ini menjadi salah satu film terlaris juga amin ada yang mau disampaikan lagi ga untuk teman-teman supaya menonton siksa kubur oke buat penonton semua yang jelas lebaran nanti mudah-mudahan siksa kubur bisa menjadi salah satu film pilihan kalian untuk mengajak teman, keluarga, saudara menonton film ini berama rame di bioskop betul kumpul-kumpul nonton horror teriaknya itu senang rame-rame gitu ya oke saya titip untuk jumpscare-jumpscare kalau di apa namanya di bioskop kalau orang biasanya ada gimmick-gimmick kan saya titip yang tadi dong saya sudah capek sama dia bioskop-bioskop keliling tapi dia jadi itu di samping-samping nah gitu-gitu aja bawah aja muncul dari bawa kursi gitu ya buat gimmick-gimick lah iya cocok, kasih muncul bawa kursi bapak-bapak iya terpokong itu bapak-bapak pas dia muncul dari bawa kursi bapak-bapak langsung injek saya kabit tidak apa-apa baru nih kita oke pak terima kasih banyak makasih pak sehatan semua yang paling penting sehat selalu maaf lahir rapatin maaf bermodern,ぜ allen semoga ada benda mingka saya M85 saya Areaied dan mengucapkan maaf lahir rapatin dadah Terima kasih.